Tanah Timur NTT Tanah Timur NTT merupakan tanah batuan dan gresang, menyebabkan sulit untuk ditanami. Masyarakat NTT yang mayoritas adalah petani, sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tahun 2016, Tangan Pengharapan mendirikan pusat pelatihan untuk masyarakat Timur di Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Masyarakat dari berbagai desa di sekitar Pulau Timur ini dilatih untuk bisa bertani, beternak, dan mengelola sumber daya alam yang ada. Selama seminggu, perwakilan dari desa-desa dilatih dan dibekali dengan ilmu serta membawa pulang bibit dan alat pertanian. Kemudian, staff Life Training Center Tangan Pengharapan akan mulai mengunjungi para petani ini secara bergilir ke desa mereka untuk mendampingi mereka di kebun mereka masing-masing. Esrom Maikase, seorang petani dari desa Tobu, kecamatan Tobu, Timur Tengah Selatan, NTT, menjadi peserta pelatihan Baj 10 tahun 2017 di Life Training Center Tangan Pengharapan di Kupang NTT. Bersama saudaranya, dia menanam sayur kol sebanyak 2.000 pohon di lahan belakang rumahnya, yang diolah persis seperti yang dipelajarinya di Life Training Center. Hasil panen inilah yang menjadi bukti nyata keberhasilan esrom di desanya. Dari 2.000 pohon kol ini, menghasilkan uang yang begitu lumayan banyak. Waktu itu dapat sekitar 3 sampai 4 juta untuk satu kali panen. Yaitu kan kol itu tiga bulan lebih untuk panennya. Dari hasil itu, ternyata tetangganya atau saudaranya itu ada yang lihat. Hasil demi hasil diperoleh oleh esrom dan diikuti oleh saudaranya. Dia mulai berinvestasi dengan membeli sapi. Lalu di musim panen berikutnya, dia berhasil membeli sepeda motor yang digunakannya untuk mobilitas dan distribusi. Saya merasa bang, Pak. Ketika saya ikut pelatihan ini, saya tidak mimpi bahwa mungkin saya ada beli motor atau mobilisasi. Saya tidak bermimpi. Tapi ketika saya ikuti pelatihan di IASAN ini, pulang datang, saya langsung kerja. Dia punya hasil tahap pertama yang saya beli satu. Tahap kedua, saya langsung beli motor. 2019, saya langsung beli motor. Dan itu juga karena pendampingan dari IASAN. Melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat di Life Training Center Kupang, Esrom telah membuktikan bahwa di tanah timur yang berbatu sekalipun, tidak ada alasan untuk menyerah. Bahkan bisa menghasilkan hasil alam yang begitu baik dan mengubah hidupnya serta keluarganya. Helping people live a better life.